Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto langsung kita update informasi versi Bandung terbaru yang mana ini agak sedikit karunya gitu buat Bojan Hodak ya karunya lah gitu pokoknya jadi dalam memilih pemain ini memang sempat diwacanakan ya Bojan Hodak bebas gitu ya memilih pemain A, B, C atau D gitu namun kembali ke masalah budget ternyata Bojan Hodak mengatakan ini juga budget finansial klub yang mungkin memang harus diperhitungkan jadi bisa saja kalau kemarin Wahaji gitu ya Wahaji umum mengatakan saya bisa ini bisa soklah klub saya dibayarkan Uie atau Uie tapi nggak bisa semuanya gitu karena ini kan bukan klub pribadi ini ada PT gitu jadi perusahaan nah ini pun menjadi satu masalah bahwa ya apa ya kalau sekarang solusinya adalah ada pemain masuk ada pemain keluar aja intinya gitu aja lah kalau memang butuh tiga Bojan satu mungkin bisa ditalangin atau dikasih lah oleh Wahaji misalkan gitu ya yang satu lagi mungkin harus beli pemain satu tapi harus ada pemain yang keluar satu nah ini yang masih panas yang benar-benar diminati adalah saat ini bule gitu oleh Yaldi yang diminati oleh Bayangkara FC jadi mau nggak mau misalkan bule dilepas ya baru kemungkinan akan ada pemain yang baru datang nah untuk back kanan ini Bojan memang mengatakan perlu disini tapi ya disesuaikan dengan budget lagi kembali lah gitu ya kalau memang ingin finansialnya agak sedikit stabil otomatis kemungkinan juga Levi Madinda out keluar dari Persib tidak diperpanjang untuk kontraknya dan tidak didaptarkan di putaran kedua besok melainkan Tyrant yang login gitu jadi Tyrant kan sekarang kita udah nggak perlu ngeluarin budget apapun lagi gitu jadi ya Tyrant dipaksakan main di posisi itu jika memang ini opsi terakhir ya kalaupun ada pemain baru ya Alhamdulillah ini sedang sedang apa ya ya teman-teman tau lah kalau masalah budget gitu ya sedang diusahakan jadi ya Bojan memang sedang menyari dua atau tiga pemain ini yang betul-betul disesuaikan dengan budget dulu yang ada saat ini kalaupun Bojan kayaknya nggak mau ngorbanin pemainnya harus keluar dulu untuk dapet dana segar lalu beli pemain baru jadi ya sangat sayang lah Bojan dengan squad Persib yang ada saat ini tapi kalau dipinjamkan bisa jadi gitu ya jadi ya ini masih digodok dulu jadi ditunggu saja kemungkinan memang insya Allah ada teman-teman ada cuma ya ini sedang diusahakan dengan berburu waktu dan budget juga gitu ya jadi ya diantos baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sub indo by broth3rmax